selamat datang di amin channel karena kali ini kita mau sedikit fast review mengenai unit FE 74SK tapi kita fokus ke karoserinya panjang 4,6 tinggi 2 meter lebar kurang lebih 190-195 nanti lebih lengkap bisa dibuatkan kita lihat di penawaran kita coba jungkitkan kabinnya ini sudah di jungkitkan kabinnya FE 74SK untuk refresh saja mengenai spesifikasi mesin engine nya 3908 cc 125 PS untuk tipe mesinnya M4D34T M05 untuk transmisinya M035 maksud saya 5 speed yang ada kebutuhan unit baru bisa hubungi Sandi di Nusdika Prima Berlian, Bekasi kita mau sedikit belajar menawarkan untuk karoserinya ini namanya box vertikal jalur kontainer ya pintu samping model pintunya slide bisa dilihat ini tracknya ke jalurnya ke jalurnya sangat ringan sekali apabila yang suka dengan model pintu sliding mohon gua bisa kita buatkan penawaran bisa hubungi kami di PT Putra Fajar Jaya Mandiri Bekasi 4,6 panjangnya ini bagian dalamnya tinggi 2 meter ya bisa dilihat tebalannya sangat kokos sekali lantainya tidak bergelombang balan ini 2 mili ya lantai juga lebih sampai 3 mili ini ya 2,3 sampai 3 lah kalau yang FFJU 4 lebih lengkap nanti bisa dibuatkan di penawaran bisa hubungi kami ini kita mau sedikit beredukasi memberikan info aja ya untuk penempatan subrem bisa dilihat ya tepat sekali di posisi kick frame jadi diperhatikan rekan-rekan apabila membuat karoseri atau sedang membuat karoseri di tempat lain ya diperhatikan untuk posisi penempatan subremnya harus tepat disini ya nah ini menghindari adanya crack retak ya dan juga tidak mudah bergeser oke ini lebarnya kurang lebih 195 ya sampai 2 meter tingginya 2 meter panjangnya 4,6 FE 74SK 2021 sudah kamera mundur kalau ada kebutuhan untuk unit barunya bisa hubungi Sandi di nomor telepon nanti kita cantumkan di deskripsi ya PT Mustika Prima Berlian Bekasi Timur ya Narogong penampakan dari belakang box kisaran harga di 60 juta sampai 65 juta oke kita masing-masing bodymaker punya standar ya standar yang memang sudah ditetapkan untuk bahan material yang digunakan jadi harga menyesuaikan ya saya jamin tidak akan merasa kemahalan lah kalau memang sudah melihat hasilnya ya bisa dilihat daun pintu model kupu-kupu belakang tidak ada sambungan satu bahan di bending memang sudah jadi satu ukurannya tidak ada sambungan biasanya kan terlihat tipis ini tebal lantainya juga dari belakang 4,6 panjangnya monggo rekan-rekan sedulur yang ada di segmentasi kargo ekspedisi ataupun yang lainnya bisa hubungi kalau ada kebutuhan bisa menanyakan harga dan spesifikasi lebih lengkap nanti kita buatkan materialnya apa saja maksudnya nanti dan harganya dibuatkan di penawaran ya oke terima kasih yang sudah menonton yang belum subscribe like dan komen monggo di subscribe di like dan komen juga di share apabila kalian rasa video dari kami bermanfaat atur nuhun selamat beraktifitas kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua